Pai hari ini, Kamis 27 Juni 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain sejumlah buruh gelar aksi unjuk rasa tolak tapera, hingga berita Ketua Panitia Lentera Festival 2024 Tangerang berhasil ditangkap. Ribuan masa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat atau tapera di depan kantor Kementerian Keuangan di kawasan sawah besar Jakarta Pusat pada Kamis 27 Juni 2024. Para buruh keberatan dengan kebijakan tersebut dan menganggap kebijakan itu menambah penderitaan para buruh yang menerima upah minimum dan harus dipotong untuk tapera yang tidak jelas manfaatnya untuk masa mendatang. Seribu masa yang tergabung dalam aliansi aksi sejuta buruh dari berbagai serikat buruh di wilayah Jabotabek turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan tapera di kantor Kementerian Keuangan, sawah besar Jakarta Pusat. Sejumlah masa aksi terlihat menggunakan berbagai alat peraga aksi yang terbentang di Spanduk bertuliskan tuntutan tegas menolak tapera. Menurut Koordinator Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Sudarto menyebut kebijakan tapera yang memotong 2,5% itu menambah penderitaan kehidupan pekerja khususnya kaum buruh di tengah upah yang minim. Potongan tapera juga dianggap tidak jelas peruntukannya, apalagi merupakan bentuk tabungan yang dipaksakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah karena rawan korupsi. Kebijakan yang dirasa memberatkan dan merugikan tersebut, kaum buruh meminta pemerintah untuk segera mencabut pepet tapera itu. Kami mewakili pekerja, rokok, tembakau, makanan, minuman yang saat ini kehidupannya sangat minim. Kami keberatan dengan dipotong tapera dan kebijakan itu membuat menurut kami menambah penderitaan kehidupan teman-teman pekerja. Sehingga untuk pertama ini kami hanya mengerahkan Jabodetabek seribu orang dari masa RTM. Oke, keuntutan? Kuntutan selain tapera yang disampaikan SPRTM MH ini apa nih Pak? Pertama tapera, karena sekali lagi tapera itu potongan yang tidak jelas peruntukannya, kapan dapatnya, dan sekali lagi dengan upah buruh yang minim saat ini dibatasi kenaikannya, tidak layak untuk dipotong. Apalagi kalau itu tabungan, tabungan kok dipaksa. Dan kapan mereka bisa menggunakan? Dari riwayat yang ada beberapa jenis tabungan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah. Sehingga dalam aspek pengelolaan kami pun sangat keberatan. Nah kalau ditanya sampai kapan kami akan melakukan aksi ini, sampai tapera baik undang-undang maupun peraturan pemerintahnya dicabut. Pemerintah harus bisa membuktikan pada rakyat jika tapera itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi lahan korupsi bagi pejabat negara. Selanjutnya, polisi akhirnya berhasil menangkap MDPA, Ketua Panitia Konser Musik Lentera Festival 2024 Tanggerang, setelah melarikan diri terkait aksi pembakaran panggung dan dugaan penggelapan uang pembayaran artis. Inilah penampakan MDPA, Ketua Panitia Lentera Festival 2024 yang berhasil ditangkap polisi pada Rabu 26 Juni 2024. Setelah menjadi buron selama tiga hari, pelaku berhasil ditangkap di kawasan Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Pelaku dibekuk saat bersembunyi di salah satu rumah kerabatnya sebelum konser dimulai. Saat ini pelaku telah dibawa ke Polresa Tanggerang untuk diperiksa. Kasih Humas Polresa Tanggerang, Ibda Jaya Nudin mengatakan, MDPA kabur seorang diri meninggalkan konser yang seharusnya dimulai pada Minggu 23 Juni pukul 18 waktu Indonesia Barat. Telah mengambangkan seorang yang terduga melaksanakan konser yang tidak terlaksana di daerah Pasar Timis, perinisial MDPA. Saat ini sedang di dalam dilakukan pemeriksaan oleh penyelidik Polresa Tanggerang, Pak S.A.K.B. Pak, kalau MDL ini, dia sebagai apa, Pak? Dia sebagai ketua pelaksana. Pak, dia ditanggungnya di mana, Pak? Dia amankan di daerah Lebak siap tadi. Pak, terkait status, Pak? Apa sudah tersangkat atau di mana, Pak? Status masih dalam pemeriksaan. Pemeriksaan, Pak, uang yang dibawa kabur ini banyak apa sih, Pak? Uang yang dibawa kabur, kita sedang akumulasi. Sedang dilakukan pemeriksaan sebagai korban-korbannya untuk mengetahui berapa jumlahnya. Kalau sudah diketahui, pasti akan disampaikan keberan. Pelaku kabur ini membawa gendara tanpa, Pak? Pelaku kabur itu dia berdaerah, bukan pelaku ya, dari daerah Lebak. Lebaknya itu tempat siapa, Pak? Di tempat seseorang. Pas terkait seorang, Pak, berarti kabur ya? Sendirian. Pas terkait dengan, kita telah jadikan, kira-kira banyak orang-orang yang menjarah, Pak. Itu tindakan yang sedang di dalam proses, sedang diakuan pemeriksaan semuanya. Artinya sudah dijamankan, Pak? Sudah dijamankan. Belum ada dijamankan. Hanya satu orang yang dijamankan. Semua jabatan memiliki tanggung jawab, dan semua perbuatan memiliki konsekuensi. Dan yang saat ini sedang dituai oleh MDPA adalah konsekuensi dari perbuatannya yang diduga telah menggelapkan uang konser. Demikian Foy hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe youtube.foy.id dan follow.foy.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.